Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Yenewa Tarigan, Mahasiswi Politeknik Negeri Medan, Prodi Administrasi Bisnis kelas AB3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurva insiden pajak dan elastisitas penawaran. Yang pertama kita akan membahas tentang kurva insiden pajak terlebih dahulu. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, yaitu gambar yang pertama merupakan kurva permintaan elastis. Dan kurva yang kedua merupakan permintaan tidak elastis. Nah, yang pertama yaitu kasus permintaan elastis. Itu dimisalkan sebelum adanya pajak penjualan, kurva permintaan dan penawaran berturut-turut adalah DD dan SS. Maka, keseimbangan adalah berada pada titik E. Dan, keseimbangan ini menunjukkan bahwa harga adalah P dan jumlah barang yang diperjualan belikan adalah Ki. Kemudian, misalkan permintaan mengenakan pajak penjualan sebanyak T. Akibatnya, pajak penjualan ini, kurva penawaran akan berubah dari SS menjadi S1-S1. Yang selanjutnya mengakibatkan perubahan keseimbangan dari E menjadi E1. Nah, dapat dilihat bahwa harga naik menjadi P1 dan jumlah barang yang diperjualan belikan hanya mencapai jumlah Ki-1. Kalau dibandingkan harga sebelumnya, adanya pajak penjualan dan harga sesudah pajak tersebut dikenakan, urayan di atas menunjukkan bahwa harga naik sebanyak PP1 dan selebihnya yaitu T dikurang PP1 sama dengan PA ditanggung oleh penjual. Nah, yang kedua yaitu permintaan tidak elastis. Nah, kasus permintaan tidak elastis, dimisalkan sebelum pemerintahan memungut pajak penjualan, permintaan dan penawaran adalah DD dan SS. Kurva penawaran SS pada gambar yang kedua adalah sama dengan kurva penawaran gambar yang pertama. Akan tetapi, kurva permintaan D1-D1 lebih tidak elastis daripada kurva DD. Nah, berdasarkan pemisahan yang dibuat keseimbangan pemulaan adalah pada titik E, yaitu pada harga P dan jumlah barang yang diperjual belikan adalah Ki. Seperti dalam gambar kurva yang pertama, dimisalkan pemerintah mengenakan pajak penjualan sebesar T, dan akibatnya kurva penawaran bergeser dari SS menjadi S1-S1, serta keseimbangan dari E menjadi E1. Keadaan keseimbangan yang baru menunjukkan harga telah naik menjadi P1, dan jumlah barang yang diperjual belikan turun menjadi Ki-1. Gambar kurva yang kedua menunjukkan pajak penjualan dibayar konsumen adalah PP1 dan produsen membayar sebanyak PA. Dalam grafik jelas terlihat bahwa P1P lebih besar dari PA, yang berarti beban pajak yang ditanggung oleh konsumen lebih besar daripada beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Nah, maka dari analisa di atas dapat dibuat dua kesimpulan penting, yang pertama yaitu semakin elastis kurva permintaan, semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Apabila kurva permintaan adalah elastis, apabila kurva permintaan adalah elastis sempurna, maka seluruh pajak penjualan dibayar oleh penjual. Apabila kurva permintaan tidak elastis sempurna, maka seluruh pajak penjualan ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, semakin elastisitas kurva permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjual belikan sebagai akibat dari pemungutan pajak penjualan oleh pemerintah. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang elastisitas penawaran. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Nah, jumlah barang yang ditawarkan dalam jangka pendek dengan jumlah barang yang diproduksi berbeda. Karena sebuah perusahaan biasanya tidak langsung menjual seluruh barang yang diproduksi, melainkan menyimpan sebagian barang untuk dijadikan stok atau sering disebut dengan stok barang. Meskipun demikian, dalam jangka panjang, jumlah barang yang ditawarkan dianggap sama dengan jumlah barang yang diproduksi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penawaran terhadap barang pertanian bersifat tidak elastis. Yang pertama, barang-barang pertanian dihasilkan secara bermusim. Kita lihat saja sebagai contoh masa menanam pagi. Ia selalu dilakukan dalam bulan-bulan tertentu. Dari tahun ke tahun, kebiasaan ini tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan harga yang cukup besar. Yang kedua, kapasitas memproduksi sektor pertanian cenderung untuk mencapai titik tingkat yang tertinggi dan tidak terpengaruh oleh perubahan permintaan. Petani cenderung untuk secara maksimal menggunakan tanah yang dimilikinya. Pada waktu harga turun, mereka akan bekerja giat dan berusaha mencapai produksi yang tinggi agar pendapatan mereka tidak dapat menaikkan produksi karena kapasitas produksi mereka atau dalam jangka pendek telah mencapai tingkat maksimal. Yang ketiga, beberapa jenis tanaman memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum hasilnya dapat diperoleh. Tanaman seperti ini antara lain adalah tanaman buah-buahan dan bahan-bahan mentah pertanian seperti minyak kelapa sawit dan karet. Nah, hanya ini yang bisa saya jelaskan jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang menjelas saya mohon maaf semoga bisa bermanfaat untuk kita semua sekian dan terima kasih.